selamat menikmati hal sederhana semacam itu itu sama artinya dengan Anda menghemparkan yang namanya karpet merah di hadapan Anda sehingga manifestasi itu akan terjadi dengan jauh jauh lebih cepat oke, jadi kita akan langsung masuk pada pembahasan utama kita pada hari ini pembahasan utama kita pada hari ini adalah tentang intuitive mind intuitive mind atau pikiran intuisi gampangnya bilang intuisi kenapa pembahasan kita adalah tentang intuitive mind ini ketika saya terlintas dalam benak saya tentang kalimat intuisi dengan kata intuisi saya seketika teringat dengan apa yang pernah disampaikan oleh Einstein jadi Einstein itu pernah menyampaikan hal semacam ini jadi gampangnya kalau saya artikan secara harafia itu begini intuitive mind itu intuitive mind itu atau sebuah intuisi itu adalah sebuah gift atau suatu hadiah suatu berkat dari God itu sendiri sementara rational mind atau pikiran rasional atau logika Anda itu adalah pelayan yang sangat setia atau faithful servant itu tadi dimana kita atau manusia itu membuat suatu komunitas atau membuat sebuah tatanan sosial yang mana lebih mengagung-agungkan pelayan ini tadi yang namanya rational mind dibandingkan gift yang disebut dengan intuisi ini tadi kenapa coba Einstein sampai ekstrim berkata seperti itu karena memang sangat sederhana jika kita mau sedikit saja mempelajari tentang apa yang terjadi di sekitar kita maka sudah sangat jelas segala hal yang diciptakan oleh manusia yang ditemukan oleh manusia pada dasarnya itu merupakan suatu perwujudan dari imajinasi seseorang dengan kata lain itu adalah hasil dari intuitive mind seseorang their imagination sesuatu yang mungkin ketika kita menggunakan rational mind kita ketika menggunakan logika kita saja untuk menopang imajinasi hal itu mungkin gak akan masuk akal misalnya seperti kacamata yang saya pakai baju yang saya pakai ini juga yang anda kenakan hp atau pc yang anda gunakan untuk melihat video ini dan tentu saja hp yang saya pakai untuk merekam video ini itu semua adalah hasil dari intuitive mind seseorang atau hasil dari imajinasi seseorang namun sungguh sangat ironis ketika kita berhadapan dengan sebuah tatanan sosial dimana imajinasi itu dianggap sebagai hal yang gak masuk akal dimana intuitive mind tersebut dianggap sebagai hal yang gak logis padahal segala hal yang dibuat oleh manusia pada dasarnya adalah berasal dari intuitive mind ini jadi coba kita intip sedikit apa sih pengertian intuitive mind itu ya intuitive mind adalah the ability to acquire knowledge without recourse to conscious reasoning jadi itu adalah pengertian dari intuitive mind berdasarkan dari wikipedia dimana intuisi kalau saya artikan secara harafiah itu ya adalah kemampuan untuk mendapatkan pengetahuan tanpa menimbang-nimbang lagi menggunakan kesadaran itu tadi menggunakan akal manusia jadi kita hanya percaya saja pada imajinasi kita kita percaya saja pada intuisi kita bukankah jika kita coba mentelah ini hal ini sangat selara sekali dengan apa yang disebut dengan law of attraction yang menjadi pembahasan utama kita dimana yang menggerakkan alam semesta ini dimana yang menggerakkan dunia ini dimana yang menggerakkan yang disebut dengan peradaban manusia adalah intuitive mind atau imajinasi itu tadi yang disebutkan berkali-kali oleh instan namun orang meragukan hal itu karena orang terlalu fokus pada apa yang dilihat oleh mata ingat kemarin saya bikin video tentang bukan apa yang dilihat oleh mata tapi oleh hati anda yang anda rasakan dengan hati anda itu sama seperti saya ingin mengatakan tentang intuitive mind ini dan ingat tema besar kita untuk awal tahun ini adalah think big if you want to be big berfikirlah besar jika anda ingin menjadi sesuatu yang besar juga jangan pernah meragukan intuisi anda memang akan sangat menakutkan ketika orang pertama kali menjalani kehidupan mereka atau menyelami intuisi mereka hal itu akan sangat-sangat menakutkan dia karena apa karena paradigma lama orang tersebut sudah mengatakan jika tidak jika tidak ada data tentang apa yang dia lakukan jika cara yang dia lakukan dalam intuisi dia itu tidak ada dalam alam bawah sadar dia maka hal itu akan dianggap salah bukankah hal semacam itu akan menjadi hal yang sangat ironis sekali memang benar akan ada tabrakan semacam itu tapi yakini pada intuisi anda mungkin ketika anda mengikuti intuisi anda hal itu tidak serta-merta akan membuat apa yang anda inginkan datang kepada diri anda malah mungkin terkadang tidak selalu tapi terkadang anda akan seolah-olah dihancurkan terlebih dahulu anda akan dihadapkan pada kegagalan pada hal-hal yang tidak masuk akal namun ketika anda sudah berjalan dan berjalan mengikuti intuisi anda anda akan sadar oh jika saya tidak mengalami kegagalan seperti sekarang saya tidak akan bertemu dengan si A, si B, si C yang akan bersama-sama untuk membantu saya menarik apa yang saya inginkan kepada saya anda tidak akan pernah mengetahui hal itu jika anda tidak mengikuti intuisi anda jika anda berhenti untuk mengikuti intuisi anda maka itu akan menjadi akhirnya that's the end tapi jika anda yakin dan percaya mengikuti step tentang intuisi itu tadi maka apapun itu yang anda inginkan akan datang kepada diri anda because you want karena itu saya tidak akan pernah lelah dan capek juga untuk menyampaikan bahwa di dalam diri anda ada yang namanya parts of God ada bagian dari diri God yang dikembuskan dipercikkan ke dalam diri setiap manusia karena itu anda memiliki free will anda memiliki kehendak bebas anda memiliki akal budi dan pikiran jadi percaya dalam intuitif mind my friend thanks for watching and we meet again in the next video always believe if